Intro Halo Pemirsa, senang sekali program Hot Economy kembali menyapa Anda pada hari ini program yang mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia bersama saya Kevin Egan, inilah Hot Economy Intro Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo difokuskan kepada pembangunan infrastruktur selain ampuh mendongkrak pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur sekaligus memberikan lapangan kerja bagi jutaan rakyat namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah meminta swasta untuk turut berpartisipasi Presiden Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing Indonesia tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur ampuh mendongkrak pertumbuhan ekonomi membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan rakyat, serta multiplier effect lainnya pembangunan infrastruktur di berbagai bidang itu tentu saja membutuhkan partisipasi swasta mengingat anggaran pemerintah Indonesia yang terbatas kebutuhan dana yang mencapai 4,8 kwadrilion rupiah itu pun harus dibagi-bagi dengan swasta dan lainnya Oleh karena itu Presiden Joko Widodo menginginkan peran swasta ditingkatkan dalam menggarap proyek infrastruktur Jokowi menambahkan 70 hingga 80 persen proyek infrastruktur harus diserahkan pengerjaannya kepada swasta dan BUMN pada tahun depan Bahkan Presiden menegaskan jika swasta bersedia berinvestasi, pihak BUMN diminta untuk tidak masuk dalam proyek infrastruktur Berbagai skema diberikan seperti skema KPBU dan pembiayaan investasi non-anggaran atau PINA Pemerintah menawarkan kerjasama tersebut dengan beberapa insentif dan metode seperti penjaminan pemerintah dengan pengembalian investasi melalui tarif, melalui dukungan sebagian pembiayaan dan pengembalian melalui availability payment Namun Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bahlil Hadalia setelah pertemuannya dengan Presiden menyatakan bahwa HIPMI mengeluhkan adanya monopoli BUMN terhadap proyek-proyek infrastruktur yang ada Monopoli ini membuat pengusaha kecil dan menengah sulit untuk bersaing Sementara itu Menko Bidang Perekonomian Darmi Nasution mengatakan banyaknya BUMN yang menggarap infrastruktur karena pemerintah ingin pembangunan infrastruktur bisa cepat dilakukan Bila swasta bekerja, membutuhkan kajian yang panjang karena menghitung untung dan rugi Tim Liputan, Berita 1 Pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Namun dengan anggaran yang terbatas, Presiden ingin swasta untuk turut berpartisipasi dalam proyek infrastruktur Dan tidak hanya itu, Presiden menginginkan kontraktor lokal kecil dan menengah berpartisipasi dalam proyek infrastruktur Supaya roda ekonomi terus bergerak Namun kalangan pengusaha mengeluhkan proyek infrastruktur dimonopoli oleh BUMN Benarkah demikian? Dan kemudian apakah skema yang ditawarkan tidak menarik swasta? Atau swasta memang tidak tertarik dengan proyek infrastruktur yang return on investmentnya lama? Kita akan langsung bahasnya bersama dengan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bahlil Lahadalia dan juga ada peneliti senior LIPI Prof. Karunia Mulya Firdausi Prof. Kar, apa kabar? Selamat malam Selamat malam Pak Bahlil, selamat malam Terima kasih telah bersama kami Waalaikumsalam Saya ke Pak Bahlil dulu Pak Bahlil, disebutkan bahwa HIPMI baru saja melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo Mungkin Pak Bahlil bisa sampaikan sebetulnya apa yang disampaikan HIPMI disana Dan apakah kemudian ada kaitannya dengan tema dialog kita pada malam hari ini? Ya Mas, yang pertama kita harus memberikan apresiasi lah kepada pemerintahan Jokowi JK Dalam skala fakultas pembangunannya adalah bagaimana mempercepat pembangunan infrastruktur Saya pikir dalam momentum itu kemudian ada dua hal penting yang harus dilakukan Yang pertama itu adalah pemerataan pembangunan ekonomi Dalam rangka menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru Dan itu intervensinya adalah persoalan infrastruktur Yang kedua adalah pemerataan terhadap kesenjangan Dan itu bagaimana bisa terciptanya pengusaha-pengusaha lain yang ikut mengambil bagian Dalam perspektif pembangunan infrastruktur kita tahu bahwa kita bagi menjadi dua Ada memang infrastruktur yang dibiayai langsung dilakukan investasi oleh swasta Dan memang dilakukan oleh pemerintah Harus jujur kita katakan bahwa dibagi menjadi dua wilayah Wilayah-wilayah yang memang potensi ekonominya sudah bagus Maka itu akan mungkin lebih bagus untuk kemudian swasta berminat mengambil itu Tetapi kalau ditawarkan untuk kemudian Pembangunan itu dilakukan di wilayah-wilayah pelosok Seperti sebagian Kalimantan, Papua, Maluku, Sulawesi, dan sebagian Sumatera Itu rohnya akan lambat Nah disitulah sebenarnya posisi ini pemerintah untuk melakukan intervensi Apa yang terjadi? Kalau kita melihat dalam RAPBN 2017 Itu kan kurang lebih sekitar 388 triliun untuk pembangunan infrastruktur Dan dalam RAPBN 2018 kurang lebih sekitar 400 sekian triliun 409 triliun Nah yang harus dicermati yang pertama adalah Keberadaan BUMN yang tadi saya sampaikan itu adalah Satu kewajiban negara dalam rangka mempelopori Untuk terlahirnya pendorongan ekonomi Maknanya sana sebenarnya sana Oleh karena itu pekerjaan-pekerjaan besar Baik itu investasi maupun pekerjaan pemerintah Yang skalanya besar harus diberikan kepada BUMN itu wajar Sebab BUMN pun dikasih target oleh pemerintah untuk mendapatkan dividen Tetapi lalu kemudian yang menjadi tidak sinkron adalah ketika Ada pekerjaan-pekerjaan baik itu investasi langsung Maupun yang dilakukan oleh pemerintah Kemudian anak-anak bangsa, anak negeri ini sudah bisa melakukan Tapi kemudian dilakukanlah kerja oleh BUMN Ini menurut saya tidak fair Sebab apa? Tujuan negara kita ini kan adalah keadilan sosial, kesejahteraan rakyat BUMN itu salah satu instrumen pemerintah Bukan BUMN bersaing dengan pengusaha-pengusaha anak negeri sendiri Nah yang harusnya dipadukan Kemarin kalau ditanya apa yang dibicarakan dengan Pak Presiden Yang pertama bahwa kami sebagai HIPMI kami pertama melapor kepada beliau Yang kedua kan beliau senior kami, abang kami gitu kan Sharing perkembangan ekonomi itu sesuatu hal yang biasa dan rutin Persoalan tadi disampaikan juga? Kami sampaikan Bahwa kalau kita melihat potret pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2017 Di mana pertumbuhan kita 5,01% Itu secara makro Mikronya itu kan tidak sedemikian rupa Terjadi anomali Setelah HIPMI melakukan kajian Apa yang terjadi? Bahwa yang pertama memang ada kecenderungan Sebagian masyarakat kita untuk di sektor konsumsi Itu melakukan spending kepada sektor yang lain Prawisata dan segala macam Tapi ada yang menarik Yang menariknya adalah Program infrastruktur yang diturunkan di daerah itu Salah satu di antara targetnya adalah Dalam rangka memberikan multiplayer efek Tetapi kenapa ini tidak terjadi? Karena memang terjadi monopoli yang tadi saya maksudkan Akhirnya apa? Uang yang sudah harus diturunkan ke daerah Lalu kemudian terjadi perputaran di sana Tidak berlaku secara maksimal Karena dikerjakan oleh BUMN Dan ingat loh BUMN ini tidak hanya mamanya Ada bapaknya Ada anaknya Ada cucunya Ada cicitnya Dan itu yang Ini yang menurut saya harus diatur Gak akan mungkin Pengusaha-pengusaha nasional ini Bersaing dengan BUMN Yang mana BUMN itu dibekali oleh Regulasi yang berpihak pada mereka Kemudian kalau mereka anggaran kurang Mereka dilakukan suntik oleh negara Jadi ini sama dengan senjata Dikasih ke BUMN Lalu kemudian berperan dengan anak rakyat Yang tidak difasilitasi oleh negara Dan ingat Kalau BUMN rugi Masih ada intervensi negara Untuk penyertaan modal Tapi kalau pengusaha anak-anak Negeri rugi Selesailah sudah Bahkan dikejar-kejar Bahkan mungkin bisa dipilotkan Bahkan dikasih target pajak Nah ini yang menurut saya Gak fairnya disana Tetapi bahwa kita setuju Untuk kemudian pekerjaan-pekerjaan besar Itu BUMN mengerjakan Itu hal yang harus dilakukan Sebagai bentuk Makna substansi dari proses Lahirnya BUMN di bangsa ini Saya ke Prof. Cardo Prof. kalau menurut Anda Bagaimana? Ini peran swasta Di negara itu seperti apa? Jadi saya ini pertama berangkat Dari Undang-Undang nomor 26 Tahun 2015 Yang memang disitu Sudah menentukan Pemerintah sudah menentukan Jadi itu ada lima Skema pembiayaan Saya ingin melengkapi Apa yang dikatakan Pak Bahl Jadi yang namanya Government to Government Artinya Proyek-proyek yang Secara ekonomi itu Visible Tetapi secara finansial Tidak visible Itu dikerjakan oleh Pemerintah Itu khususnya untuk Di eastern part of Indonesia Indonesia Timur Yang kedua Skema pembiayaan Yang sifatnya Dia secara ekonomi Dia visible Tetapi secara finansial Dia tidak visible Itu dikerjakan oleh Private Swasta Dan juga dikerjakan oleh Pemerintah Tetapi itu adalah Yang menyediakan Pendanaan itu adalah Pemerintah Terus ada yang ketiga Yang private Government private Itu dikerjakan bersama Tetapi Yang menguntungkan Akan dikerjakan oleh Pemerintah Dan yang kemudian Yang keempat Yang pure Private Private sama private Dan yang terakhir Yang mestinya Menurut saya Sudah ada aturannya Bahwa BUMN itu Harus di bagian ke bawah Yang kalau kita lihat Dari proporsi Rencana pembiayaannya Sekitar 22,2% Itu yang harus dikerjakan Tetapi Itu hanya untuk Proyek yang Visible secara ekonomi Tapi tidak Visible Secara Apa Finansial Itu khususnya Untuk proyek-proyek Yang dianggap Strategik Pakar berarti Undang-undangnya pun Tidak memihak Kepada swasta Bukan tidak memihak Sudah ada Rulesnya Sudah dibagi-bagi Jadi bagian-bagian Itu sekitar 36,5% Kan Dari total itu Akan dibiayai oleh swasta Oke 22,2% Itu sudah Sudah ada Alokasi masing-masing Karena kita kan 41,3% Ini pure Oleh government Jadi itu sudah ada Alokasi-alokasi Seperti itu Jadi saya juga Pendapat dengan Pak Bahlil Ini mestinya Itu yang dijadikan Harus dijadikan Batasan Bahwa Yang namanya BUMN Itu harus mengerjakan Proyek-proyek Yang secara ekonomi Dia visible Tetapi Secara Secara finansial Dia Tidak visible Artinya Proyek-proyek Yang strategik Oke Selama ini Kemudian Kalau menurut Anda Peran swasta Yang perlu ditingkatkan Itu bagaimana Pak Ya yang jelas Memang peran swasta Ini saya Tadi di awal Saya katakan Memang relatif Belum besar Belum nyaris Kita tuh Lebih banyak Tergantung pada Tadi sudah BUMN Atau BUMD Yang kedua Adalah juga tergantung Sama perbankan Di luar Pemerintah Jadi Ini yang menurut saya Apa Skema ini Yang harus Sebenarnya Merupakan challenge Pemerintah Jadi Bukan lagi Kita menarik BUMN Untuk mengambil Alih Proyek-proyek Yang Infrastruktur Yang mestinya Dikerjakan oleh Swasta Diambil alih Oleh Tapi kalau Misalnya Swasta yang Kemudian Mengerjakan Proyek tersebut Itu lebih Mendapatkan Multiplier efek Yang lebih besar Dibandingkan BUMN Anda sepakat Tergantung Jenis proyeknya Karena Menurut saya Tergantung Artinya Kalau Anda Bicara Proyek-proyek Yang capital Intensif Tentu saja Dia Multiplier efek Terhadap Employment creation Saya kira rendah Menurut saya Jadi sangat tergantung Tetapi Kalau untuk Proyek-proyek Yang memang Sifatnya Dia secara Ekonomi Dia feasible Dan secara Finansial Dia juga Visible Juga Tidak bersifat Labor Saving Capital Using Jadi Itu akan Memberikan Bantuan Kepada Perluasan Lapangan Memberikan Multiplier efek Saya akan Kemudian Tampilkan Beberapa data Nanti berkaitan Dengan tema Dulu kita Di segmen Satu-nya Pemirsa Ekonomi Segera kembali